1171. Mata Baily Yutian berkedut melihat pancaran api hitam yang masuk, jantungnya bergetar. Itu melampaui pemahamannya bagaimana dia berada dalam tahap di luar jangkauan manusia manapun, namun seorang bocah seperti Zhuofan mengalahkannya. Jadi dia berhenti mencoba memahami semuanya, menenangkan dirinya dan mengangkat pedang sundering karena naluri. Bam! Tangan pedang tak terkalahkan bergetar, dan dia terlempar karena serangan dahsyat itu, hanya berhenti satu mil jauhnya. Api hitam menyebar ke seluruh bilah pedang, dan juga ke tangannya yang gemetar. Menatap tajam sosok yang tertawa-tawa itu, Baily Yutian menjadi muram. Dia baru saja menggunakan keunggulannya sebagai Raja Roh namun masih terbukti tidak berguna melawan serangan semacam itu. Itu menunjukkan kemungkinan kalah dalam pertarungan ini, melawan beberapa bocah Genesis Stage yang bisa mematahkan keunggulan kultifasinya. Penonton terdiam, dan kelompok Baily Jingwei tercengang. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana patriark mereka, puncak keberadaan dunia ini yang baru saja naik satu langkah lebih tinggi, didorong mundur. Apa itu Zuofan? Kegelapan datang dan bintang pedang menyusut. Seseorang dari Istana Iblis memulainya dan itu berubah menjadi banjir tak berujung ketika semua murid bersorak, menyanyikan lagu yang telah menyebar ke seluruh negeri. Semakin banyak yang bernyanyi, semakin kuat dan kuat, semangatnya menyulut semangat mereka. Dia adalah Raja Iblis Kegelapan, Raja Istana Iblis mereka, dan dia akan menghancurkan negara yang tak terkalahkan. Teriakan fanatik terdengar di telinga yang lain. Baily Jingwei juga mendengarnya, wajahnya suram saat dia mengertakkan gigi. Para prajurit ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Itu tidak mungkin benar, patriarkalah, kekaisaran jatuh. Huh, ketika keraguan menyebar ke seluruh medan perang, sebuah penghalang ditempatkan di sekitar Baily Jingxi, Baily Jingwei, dan Raja Pedang mereka. Pedang tak terkalahkan melihat pedang sucinya yang terbungkus api hitam dan merasakan ketakutan. Itu segera berubah menjadi pertempuran yang mengamuk, mematikan api itu. Dia meledak dengan kekuatan, menjangkau setiap sudut dunia dan membuatnya gemetar. Aura mematikan turun seperti hari kiamat menimpa mereka. Tahap kelima mata dewa kekosongan, dinding kekosongan. Mengetahui apa yang terjadi, mata kanan Zuofan menunjukkan lima lingkaran cahaya. Raja Dharma dan Raja Pedang diperancah, ditutupi oleh tujuh penghalang tak kasat mata. Zuofan mengangkat tangannya dan menelusuri pedang iblis itu, membuat setiap inci yang dia lewati melepaskan api petir hitam, memperkuat kekuatan pedang iblis itu. Suara mendesing. Dia mengarahkannya pada pria di depannya dengan senyuman jahat, meskipun matanya masih menginginkan pertempuran, kekuatannya berada pada puncaknya. Uh, apa yang mereka lakukan kali ini? Semua prajurit merasakan ruang bergetar dengan setiap penghalang dipasang, lalu memandang kelompok Baili Jingwei dan perancah dengan air mata berlinang. Bung, kalian berdua bersiap untuk melakukan tindakan yang tidak masuk akal, aku mengerti, dan kalian melindungi orang-orang utama kalian. Tetapi, bagaimana dengan kita? Kita hanya kentang goreng, jadi kita bisa mati saja, kan? Ini adalah diskriminasi, saya beritahu Anda, diskriminasi. Raja Iblis Kegelapan tidak memasukkan kami yang bukan siapa-siapa, karena kami adalah musuh, tapi sang patriar, kamu juga. Yang lebih buruk lagi, kaulah yang memulai pertarungan sialan ini. Semua merasa putus asa dan putus asa melihat betapa mudahnya mereka disingkirkan. Karena tidak punya pilihan, mereka melarikan diri ke segala arah. Berlari, gemuruh, mereka baru mengangkat satu kaki ketika tiba-tiba langit, bumi, udara, semuanya meledak dengan petir. Itu menghancurkan segalanya, para prajurit, bebatuan, 10 juta tentara yang tersisa, semuanya lenyap begitu saja. Pedang tak terkalahkan berteriak saat dia menebas Zoufan, dunia menjadi gelombang pedang saat mereka datang ke Zoufan. Langkah seperti itu sudah cukup untuk dilakukan oleh Raja Pedang hanya dari tekanan dan kekuatan yang salah. Semua orang yang selamat yang beruntung menyaksikan kekuatan surgawi tersebut dari keamanan penghalang mereka. Apakah ini kekuatan Raja Roh yang dilepaskan sepenuhnya? Ini mengerikan. Ini seperti melawan dunia itu sendiri. Dia mengendalikan udara dan segala isinya. Siapa yang bisa berharap untuk mengatasi semua kekuatan itu? Itulah mengapa mereka membuat penghalang. Itulah satu-satunya alasan kita bisa menyaksikan kekuatan seperti itu tanpa berubah menjadi abu juga. Memiliki kursi baris depan di tengah kehancuran yang tak terhitung, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka terkesiap melihat kekayaan mereka yang cukup penting untuk tidak ditendang ke pinggir jalan. Beberapa tampak khawatir pada Zoufan. Bagaimana dia akan menghadapi dunia yang kini berbalik menentangnya? Itu lebih dari sekedar mengirimkan gelombang tentara seperti yang mereka lakukan dengan pedang tak terkalahkan di perang terakhir. Namun menghadapi bahaya yang luar biasa seperti itu, Zoufan tersenyum. Bahkan dengan dunia di bawah kendali Baili Yutian, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan lingkunganku. Zoufan mendengus, mata kanannya memperlihatkan empat cincin emas dan mata kirinya berkedip-kedip karena guntur dan api. Tahap keempat mata dewa kekosongan, penghancur luar angkasa tunder flame. Boom! Ruang di sekelilingnya berdengung saat petir hitam menggelapkannya, mengubahnya menjadi dunia gelap Zoufan. Dia bukanlah Raja Roh, tidak mampu mengendalikan udara dan ruang di sekitarnya, tapi area kecil ini hanya bergantung padanya dan dia sendiri. Retak, bilah petir ungu yang ganas ditembakkan ke arah Zoufan, tetapi semuanya terhapus saat memasuki domain hitam. Baili Yutian menyipitkan matanya, menganggap serangan masal itu tidak berguna, jadi dia mengganti taktik. Dia mengumpulkan kekuatannya dan menebas dengan keras, memilih serangan terfokus untuk menghancurkan pertahanan musuh. Suara mendesing, gelombang ungu sekali lagi melesat di langit, berubah menjadi 300 meter saat ia diisi dengan petir yang dilintasinya di sepanjang jalurnya, berusaha menghancurkan domain tak terhentikan yang didirikan Zoufan. Namun, seni pedang melonjak Zoufan tidak lebih lemah. Tangan kanannya melebar dan menebas keras dengan kekuatan kilin. Suara mendesing, tembakan gelombang hitam, menginspirasi ketakutan dan kematian saat bertemu dengan serangan pedang tak terkalahkan. Gemuruh, kedua gelombang itu meledak dengan kebisingan dan kekuatan. Tekanan memenuhi dunia dengan kilat ungu dan api hitam, menyebar kemana-mana seperti hujan meteor, semakin menghancurkan tempat yang sudah hancur itu. Mereka yang berada di balik penghalang menyaksikan pertarungan luar biasa antar mamut. Melihat kehancuran di sekitar, mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin. Terkutuklah, bentrokan mereka semakin sulit dipercaya. Kejutannya belum meredah, dengan Zoufan yang menghunus pedang iblis menyerbu ke arah Bai Li Yutian. Matanya mempertahankan Thunder Flame Space Crusher, tapi alih-alih membuatnya fokus pada dirinya sendiri, dia malah membuatnya berubah menjadi naga hitam sepanjang satu mil. Dia berdiri di atas kepalanya, menyerang dengan segala amarahnya. Dengan ruang di bawah kendali Bai Li Yutian, petir menyembarnya terus-menerus dari segala penjuru, tetapi tidak berhasil. Melawan naga hitam yang perkasa, semua bilah petir melemah saat dia menyerang untuk menjatuhkan kepalanya. Hati Bai Li Yutian bergetar, menjadi muram karena keberanian Zoufan. Dia sekarang menyadari bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, sementara dia mengendalikan nasib semua orang di daerahnya, hanya Zoufan yang kebal, monster di antara monster, mengamuk. Bai Li Yutian menguatkan hatinya dan melepaskan kendali atas ruang di sekitarnya, memfokuskan semua kekuatan dunia. 1172 SES Kekuatannya meningkat tajam saat terfokus. Bai Li Yutian mengarahkan pedangnya, dengan semua petir ungu terfokus pada ujungnya. Dalam sekejap, petir ungu dalam jumlah tak berujung terfokus padanya, menghasilkan tampilan kekuatan mentah yang menakutkan. Dengan teriakan yang tajam, petir ungu yang terkumpul berubah menjadi burung besar setinggi 300 meter yang membawa Bai Li Yutian dan pedang dewa. Berkat semua kekuatan tak terbayangkan yang ada di sana, burung besar itu bersinar menyilaukan, seperti matahari. Bam! Pedang Zoufan dan Bai Li Yutian sekali lagi bertemu, hanya saja bentrokan ini tidak berlanjut dengan kekuatan mereka sendiri karena mereka semakin memperkuat kekuatan mereka melalui cara yang berbeda ke tingkat yang lebih tinggi. Mata kekosongan surgawi Zoufan dan nyala api apokaliptik meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Sementara Bai Li Yutian menggunakan segala yang dimilikinya, termasuk kendalinya atas dunia, untuk memfokuskan petir ke seekor burung, peningkatan sepuluh kali lipat. Zoufan dapat menangani sepertiga dari kekuatan pedang tak terkalahkan dengan penyebarannya. Tapi sekarang, dengan semua kekuatan liar terkonsentrasi, Zoufan tidak punya peluang melawannya. Suara mendesing, Zoufan terlempar sejauh dua mil bersama naga hitam petirnya. Pedang tak terkalahkan bergetar dan terjatuh sejauh setengah mil. Saat mereka berhenti, mereka kembali menyerang dengan pedang mereka. Langit bergemuruh dengan serangan mereka yang menggelegar saat naga hitam dan burung petir ungu terus bertabrakan di mana-mana. Dalam beberapa saat, pedang mereka memekik ratusan kali, membuat dunia di sekitar mereka gemetar. Penonton yang masih hidup semakin terkejut. Keduanya memiliki kekuatan literal di ujung jari mereka untuk membunuh jutaan tentara. Mereka sendiri merupakan senjata pemusnah massal. Tidak ada manusia yang memiliki kekuatan sebesar itu. Pantas saja dunia tidak bisa memiliki keduanya. Keduanya berusaha keras untuk mengamankan kemenangan. Akhirnya, suara bentrokan mereka, yang cukup kuat untuk membangkitkan orang mati, berhenti dengan hantaman salah satu dari mereka ke tanah, meninggalkan kawah selebar puluhan mil. Kelompok dan Xingxen panik sementara kelompok Bai Li Jingwei menyala. Itu adalah Zoufan. Zoufan bangkit dari reruntuhan tempat dia terkubur dan meludahkan darah. Dia terengah-engah dan lelah. Jeritan. Burung petir ungu melayang di atas kepalanya. Pedang tak terkalahkan duduk di atas kepala burung itu, menatap lawan terkuatnya dalam hidupnya, juga lelah, tapi matanya tersenyum. Zoufan, kamu kalah. Tidak peduli seberapa kuat seni pedang melonjakmu, kamu terjebak di tahap kejadian, dibatasi oleh Yuanqi dan tidak mampu menandingi raja roh sepertiku. Melawanku berkali-kali adalah kesalahanmu. Huh, bukankah kamu juga sama? Zoufan mendengus. Spirit Kingstech dapat mengendalikan kekuatan ruang dan udara, tetapi tidak menikmati peningkatan kekuatannya sendiri yang begitu besar. Orang tua, memfokuskan kendalimu pada ruang terbatas hanya akan menghabiskan cadangan Yuanqimu lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada aku. Belum lagi, berapa lama tubuh Anda yang menua bisa bertahan menghasilkan begitu banyak kekuatan? Saya yakin Anda hampir tidak bisa bergerak. Baily Yutian menyeringai, tubuhnya bergoyang, dengan suara letupan yang keluar dari tulangnya, tapi matanya masih terfokus pada pertarungan. Kenapa kamu peduli? Aku berdiri saat kamu terjatuh. Pedang tak terkalahkan melirik tirai cahaya yang datang dari langit di atas, mulutnya membentuk senyuman. Setelah aku selesai denganmu, aku tidak akan ragu pergi ke sana, ha ha ha. Baily Yutian tertawa, sambil mengayunkan pedang suci yang sekarang berat, dia siap untuk menghabisi lawan terkuatnya. Semua orang menyaksikan dengan tegang dan terpaku. Zuo Fan menunjukkan seringai aneh. Terlalu dini bagimu untuk pergi, ha ha ha. Sarang naga api petir, Zuo Fan menjatuhkan pedang iblis itu ke bawah. Gelombang energi hitam meledak seperti air pasang, mengubah bumi menjadi hitam seperti malam. Raungan demi raungan datang darinya saat ia bergolak seperti laut. Naga hitam terbang ke langit, ditenagai oleh nyala api, semuanya mengarah ke Baily Yutian dan burung petirnya, menenggelamkannya dalam kegelapan. Segalanya kini berubah menjadi lebih suram dan gelap. Zuo Fan mencibir, pedang tak terkalahkan, kamu seharusnya tidak memfokuskan semua kendali ruang pada dirimu sendiri. Asal tahu saja, saya memiliki jiwa domain, dan dengan melepaskan kendali, saya dapat menggunakannya untuk diri saya sendiri. Sekarang kamu berada di sarang nagaku. Mari kita lihat kamu keluar sekarang, ha ha ha. Mengaum, ribuan naga hitam menghembuskan api ke burung petir dan menebasnya, sedikit demi sedikit. Baily Yutian tersenyum dingin, Apa yang bisa dilakukan domain terhadap saya? Baily Yutian bergetar keras dan burung petir itu berteriak. Petir ungu berkobar dan sarang naga mengalami ledakan saat runtuh. Matahari yang cerah sekali lagi memberkati medan perang yang malang ini dan wajahnya yang sudah tua. Ses, tapi pedang tak terkalahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat sesosok muncul di wajahnya. Uh, pedang tak terkalahkan membeku, melihat ke bawah dan menemukan bahwa burung petirnya memiliki lubang tipis dan panjang yang melewatinya, sampai ke dia dan melalui dia. Pedang tak terkalahkan memandang dengan wajah kaku ke arah api hitam di perutnya, sementara kakinya sudah tertelan di dalamnya, perlahan memakannya. Pedang tak terkalahkan, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Sudah kubilang seni pedangku adalah untuk melahap. Sarang naga bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menelan indramu. Dengan raja roh yang mampu mengendalikan ruang, aku harus selalu waspada setiap saat. Bahkan domain saya pun tidak akan lolos dari jangkauan Anda. Sayang sekali Anda memfokuskan semuanya pada diri Anda sendiri dan kehilangan keuntungan. Jadi aku menggunakan kesempatan ini untuk memutakanmu dengan sebuah serangan. Alis Baily Yutian bergetar, menoleh ke belakang dan menemukan wajah tenang Zhuofan saat dia memegang pedang hitam yang berkedip-kedip dengan api. Pedang tak terkalahkan mencengkeram pedangnya, melihat cahaya di atas, merasa tidak berdamai. Tapi kemudian dia mengertakkan gigi dan melemparkan pedang sundering sambil merauh. Zhuofan, kamu menang. Anda bisa pergi ke gunung setan. Amil sundering suot dan capai puncak. Jangan mempermalukan pedang itu. Baily Yutian menghela nafas dan menutup matanya, nyala api membakarnya menjadi abu. Merasakan pedang ungu itu bergetar di genggamannya, berduka atas tuannya, Zhuofan menghela nafas. Pedang tak terkalahkan, lawan yang layak. Bah, di dalam tempat suci, di sebuah gubuk kecil, seorang pemuda duduk di depan papan catur, hendak meletakkan bidak caturnya. Tangannya bergetar dan potongan itu berguling-guling di antara yang lainnya. Itu hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Raja Roh di alam fana telah tiada. Sayang sekali, dia akan tiba di dunia yang selalu mereka dembakan. Bayangan di sisinya berdiri, Raja Roh kali ini sedang pergi. Dia seharusnya sudah lama datang tetapi menahan diri untuk tetap tinggal demi sesuatu. Mungkinkah tidak akan sama lagi? Tidak, kali ini dia pergi untuk selamanya sementara terakhir kali tanda tangannya melemah. Seseorang membunuhnya sebelum dia bisa datang. Wilayah fana memiliki dua Raja Roh. Tidak, seseorang melompati tahapan untuk melakukannya. Pria itu berkata, melompati tahapan, Raja Roh manapun yang lahir di tempat terbuang seperti alam fana, adalah bakat yang tak ternilai harganya. Namun seseorang terbunuh oleh seseorang yang melompati tahapan. Ini belum pernah terjadi. Itu karena selama bertahun-tahun dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Sekarang dia menginginkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya, hahaha. Pa, sepotong terbanting ke papan dan pemuda itu tertawa terbahak-bahak, merinding. 1173. P. Patriar, Baili Jingwei merosot ke tanah, kakinya menyerah, dengan ekspresi putus asa. Penduduk kerajaan bintang pedang lainnya mati rasa, sementara kaisar pingsan. Jantung kekaisaran, dewa mereka, Patriar, pedang tak terkalahkan, telah mati. I ini tidak mungkin terjadi. Semua orang menggelengkan kepala tak percaya, keluar dari ilusi yang mereka bangun di sekitar pria itu. Abu pedang tak terkalahkan bertebaran tertiup angin, sementara pedang surgawi, yang telah menjadi rekan seumur hidupnya selama ribuan tahun, kini berada di tangan Zuo Fan. Kenyataan ini tidak dapat disangkal. Baili Jingwei menutup matanya, air mata mengalir di wajahnya. Raja pedang berlutut dan membanting ke tanah. Hanya Sangguan Feiyun, yang hanya berdiri di sana, membeku. Sial, aku salah bertaruh. Dia percaya bahwa pedang tak terkalahkan akan membantunya mencapai tujuannya, hanya untuk menemukan pria yang selalu tak terkalahkan ini akhirnya menemukan tandingannya. Hati Sangguan Feiyun tenggelam dalam kebencian. Sementara beberapa orang berkubang dalam keputusasaan, yang lain bersuka cita atas kehidupan baru. Baili Yutian jatuh, menandai kemunduran Baili. Adapun para terpidana, mereka merayakannya. Monster Baili Yutian telah pergi, hahaha. Raja pedang sitar memandangi langit, saat fajar baru terbit, menyembutnya dengan senyuman. Kegelapan menelan bintang-bintang, membawa fajar baru. Aku tidak pernah bermimpi itu akan menjadi kenyataan, hahaha. Liu Mubai meneteskan air mata. Beban masa lalu, kebencian terhadap klannya, telah dipikul selama bertahun-tahun tanpa ada harapan untuk terbebas dari beban tersebut. Sekarang semuanya sudah berakhir, menjadikan semua kerja kerasnya sebagai Raja Pedang selama seribu tahun menjadi lebih berharga. Setiap orang asyik dengan emosinya masing-masing, ada yang senang, ada yang sedih. Zhuofan memegang pedang sundering dan meletakkannya di cincinnya. Huh, pedang iblis bergetar meminta. Zhuofan tersenyum. Saya tahu, tapi nanti, Anda tidak akan menyesal. Ayo kembali dulu. Ding. Pedang iblis itu berbunyi saat dia menyelinap ke tubuh Zhuofan. Zhuofan tersenyum dan turun, menghilangkan penghalang dan melepaskan ikatan para narapidana. Dalam satu jam, mereka semua bebas. Tuan Istana, Ngurandong adalah orang pertama yang membungku, dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Murid istana iblis lainnya mengikutinya, memandang Zhuofan seolah dia adalah permata paling bersinar. Namun rasa takut masih tetap ada, karena akan mengganggu pria hebat ini, yang tidak pernah berani menatap matanya. Mengabaikan kegembiraan mereka, Zhuofan berbicara kepada Wu Randong. Semua rintangan telah dihilangkan sekarang. Selesaikan proyek ibu kota kekaisaran dalam waktu satu bulan. Ya Pak, Wu Randong membungku, Ling Yun Tian membawa tawanan dari empat negeri, sambil membungku. Terima kasih, Tuan Zhuo, atas penyelamatan tepat waktu Anda. Kami pasti sudah binasa. Tidak apa-apa, karena aku tidak datang untukmu. Itu dimaksudkan agar kekaisaran dan aku bertarung. Dia menghalangi jalanku dan aku menepisnya, tidak lebih, tidak kurang. Itu bukan masalah pribadi. Zhuofan menggelengkan kepalanya. Ling Yun Tian menganggu. Ya, Tuan Zhuo selalu berjalan sendirian, mengatasi sengketa tanah. Anda tidak pernah menentang kekaisaran. Hanya saja tujuan kami selaras, kami menghadapi musuh yang sama. Tapi, Tuan Zhuo, Anda seharusnya memberi tahu kami tentang rencana Anda melawan kekaisaran dan kami akan bekerja sama untuk membuatnya lebih mudah. Mengapa Anda bersikeras membuat kami menderita seperti ini? Kamu berani menanyakan hal itu padaku. Anda menghadapi Bai Li Yun Tian 100 tahun yang lalu, jadi mengapa Anda berhenti? Uh, Ling Yun Tian kehilangan kata-kata. Zhuofan berkata, Pemimpin sekte Ling, bukannya aku tidak mempercayaimu. Yang tidak saya percayai adalah sifat manusia. Area pusat telah mendorongmu ke sudut, menjadikanku marsekal agungmu. Setelah perang antar negara, apa gunanya kata-kataku? Hal yang sama berlaku sekarang. Jika bukan karena kekaisaran berperang dengan daratan, kamu tidak akan pernah berpikir untuk mendengarkan perintahku. Selain mata-mata Bai Li Jingwei, orang-orang hanya berkelompok untuk mengusir orang luar, kan? Uh, Ling Yun Tian terkekeh gugup, lalu dia buru-buru mengganti topik. Eh, Tuan Zhuo, ngomong-ngomong tentang mata-mata. Terkutuklah kamu, Bu Sing Yun, tubuhmu akan tertiup angin. Ling Yun Tian bergegas menuju mata-mata itu, berteriak dan mengumpat, tampak sombong seolah dia baru saja meraih kemenangan telak. Sisi Bu Sing Yun panik dan melarikan diri, tetapi kelompok Ling Yun Tian menangkap mereka dan mulai menyerang mereka dengan keras dan cepat. Zhuo Fan mencibir. Kakek-kakek itu, kakak Zhuo. Tuan, Luo Yunhai dan istrinya datang bersama klan Luo, semuanya bersemangat. Zhuo Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya meminta Anda memaafkan saya atas masalah yang saya dorong di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Sebuah suara mengamuk bergema ketika sesosok tubuh menawan menyerbu dan menusupkan jari kedadanya. Kamu busuk, kemana saja kamu selama ini, tidak hanya mengirim salam selama seratus tahun. Anda lebih baik tetap mati. Setidaknya kamu bisa memberitahu kami bahwa kamu aman. Semua orang sangat khawatir. Zhuo Fan terhuyung-huyung karena serangan itu, mampu menghadapi aura perkasa pedang tak terkalahkan, namun tidak bisa menerima colekan dari seorang wanita cantik. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahu. Nona muda, saya memang ingin memberitahu Anda, tetapi saya selalu sibuk dan tidak ingin melibatkan Anda, aku takut. Jadi tidak apa-apa kalau kita diledakkan. Bukankah kita juga ikut terseret ke dalamnya? Apapun yang terjadi, itu akan terjadi, dimanapun Anda berada. Apa yang tidak, tidak akan terjadi, tetapi Anda juga masih belum sampai di sana. Apa yang perlu ditakutkan? Luo Yun Chang terus berteriak dan menyalahkannya selama bertahun-tahun, hanya untuk menyelesaikannya dengan menangis dan memeluknya erat-erat, menyandarkan kepalanya di dadanya. Matanya merah saat dia mengendus. Jawab aku dan jangan pergi. Sudah kubilang, apapun itu, kita akan melakukannya bersama. Tolong jangan pergi, oke. Zhuo Fan membeku, menatap wajah cantiknya dan menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Uh, nona muda, turunkan tanganmu. Luo Yun Chang meletakkan tangannya di pinggangnya, lalu berbaring dengan gembira di dadanya, tersenyum dan menangis. Zhuo Fan menggaruk hidungnya, melihat orang lain yang senang tidak ikut campur, mencari alasan untuk melarikan diri. Uh, Tuan Istana, aku akan mengumpulkan orang-orang dan mulai bekerja. Apa yang terburu-buru, saya baru saja menyelamatkan mereka. Tidak bisakah mereka bersantai selama beberapa hari? Hai. Zhuo Fan melihat Wu Randong kabur. Zhuo Fan menatap nona muda yang menempel padanya dan menghela nafas. Nona muda, saya perlu mencari istri saya. Luo Yun Chang gemetar, namun tetap bertahan. Dia berbicara setelah jeda. Tidak apa-apa jika kamu mengejar nona kinceng, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu juga tidak bisa menghentikan perasaanku padamu. Nona muda, kamu tidak perlu mengatakannya. Luo Yun Chang berdiri tegak dan menatap matanya sambil tersenyum. Sudah ku bilang, aku tidak akan menghentikanmu dan kamu juga tidak bisa menghentikanku. Kami adalah keluarga. Ayo kembali, pramugara Zhuo. Kursi Anda selalu disimpan untuk Anda. Apapun yang Anda lakukan, kami akan melakukannya bersama-sama, bahkan menemukan nona kinceng. Kami akan selalu berada di sisimu, selama kamu tidak membuang kami. Klan Luo mengangguk, menunjukkan ketulusan mereka. Zhuo Fan merasa hangat dengan niat mereka dan mengangguk. Jika kamu menginginkannya, kepala pelayan klan Luo telah kembali. Mereka semua bersorak dan melompat ke girangan. Tapi melihat mereka seperti ini, Zhuo Fan mungkin tersenyum, tapi matanya menunjukkan kesedihan. Pertemuan hanya untuk sebagian. Hari-hari kita bersama akan singkat. Jalan kenaikan hampir selesai. Berhenti, jangan sentuh dia. Jika kamu punya sesuatu dengannya, bawalah itu bersamaku. Sebuah teriakan menarik perhatian Zhuo Fan. Dia mengerutkan kening dan menoleh dengan kaget. Mengangguk, dia berjalan. Seribu seratus tujuh puluh empat. Bam! Seorang narapidana menendang seorang pria berotot ke tanah, sambil mengejek. Hahaha, jadi inilah yang dilakukan Raja Pedang Perkasa. Hahaha. Berhenti. Kami menyerah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bali Yuyu memelototi mereka sambil mengertakkan gigi. Pemuda itu mencibir, memberinya tatapan yang sangat tidak pantas. Apa? Kamu bertanya. Bukankah para Raja Pedang selalu bertindak begitu tinggi dan perkasa? Dengan matinya pedang tak terkalahkan, serangan apapun tidak akan ada gunanya bagimu. Menyerah adalah satu-satunya harapanmu untuk hidup, jadi ikutlah bermain, kalau tidak. Atau apa? Pegangan baja telah memutar pergelangan tangannya. Pria itu mencambuk kepalanya dengan cemberut, lalu menjadi pucat pasih. Marshal Zhuo, kami sudah menyiapkan semua tahanan untuk kamu tangani. Bali Yuyu gemetar, mengamati pria yang diimpikannya siang dan malam selama seabad terakhir, dan jantungnya berdebar kencang. Zhuo Fan mencibir, kamu benar-benar tahu bahwa mereka adalah tawananku. Orang lain yang tidak mungkin mengira andalah yang mendapatkannya. Kamu pasti sangat luar biasa dalam mengalahkan Raja Pedang di area tengah. Saya tidak akan pernah, Marshal Zhuo, Anda adalah Marshal Agung kami dari empat negeri seperti seratus tahun yang lalu. Kami melakukan semuanya untukmu. Huh, alasan yang sangat megah. Anda tidak pernah melakukan apapun untuk saya seratus tahun yang lalu, dan sekarang setelah saya mendapatkan area pusat, Anda ingin turun tangan. Zhuo Fan melemparkan pria itu ke udara, menghilang di kejauhan. Aku baik-baik saja tanpanya. Sisanya bertindak tanpa sadar, menundukkan kepala dan membersihkan area tersebut. Mengabaikan para pencatut, Zhuo Fan menoleh ke Bali Yuyu yang tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Dia menjentikkan jarinya dan ikatannya terlepas. Aku melihat bagaimana kamu tidak pernah mendapat luka saat kamu melawan Kiawer. Bagaimana semut itu bisa menangkapmu? Saya menyegel kultivasi saya sendiri. Benarkah? Ya, kamu menang dan kami kalah, itu memanfaatkan saudara Lei untuk mengancangku, jadi apa yang bisa kulakukan? Atau apakah kamu berharap aku tidak takut seperti patriark dan apakah kamu sudah menebasku? Bali Yuyu melotot. Zhuo Fan menggelengkan kepalanya. Pertarunganku dengannya telah berlangsung selama satu abad, duel terhormat tanpa dendam dari salah satu pihak. Sepanjang perjalanan saya mengambil kekaisaran untuk tujuan saya sendiri, tetap tidak ada yang bersifat pribadi. Sekarang kekaisaran itu milikku, aku tidak menginginkan apapun lagi. Kamu bebas pergi. Bebas. Bali Yuyu memulai. Kamu membiarkan kami bebas. Bagaimana jika kita akan membalas dendam? Zhuo Fan terkekeh. Benarkah? Dengan kekuatan sebesar itu. Jangan membuatku tertawa. Tidak sekarang, tapi siapa yang bilang nanti. Tidak juga nanti. Zhuo Fan memotongnya. Karena aku telah mengalahkan kalian semua, aku tidak takut akan masa depan. Jika, secara ajaib, kamu berhasil, itu membuktikan aku hanya bermalas-malasan dan pantas mati. Pria sejati tidak takut dengan tantangan apapun. Selain itu, saya sendiri adalah seorang penantang. Menantang diri sendiri untuk mencapai tujuan saya sendiri adalah alasan mengapa saya tidak bisa membiarkan orang lain mengejar saya. Atau aku tidak membutuhkan dia untuk turun tangan dan malah mati di tanganmu. Mata Bali Yuyu menjadi kabur. Kamu seperti Patriark, tidak, lebih kuat. Sang Patriark selalu mendambakan posisi teratas, namun takut terkejar. Anda tidak memiliki rasa takut seperti itu, dan itulah mengapa Anda menang. Kamu merayuku. Apa yang saya takuti adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda capai. Zuo Fan Melambai, berjalan pergi. Bawa mereka dan pergi. Kami pernah menjalani pertandingan yang bagus sekali, dan ini adalah rasa terima kasih saya untuk itu. Bali Yuyu menatapnya lama lalu menunjuk yang lain untuk melepaskan ikatan mereka. Raungan tiba-tiba kemudian mengguncang langit saat seseorang menembak Zuo Fan. Zuo Fan. Apa sekarang? Suara mendesing. Zuo Fan mencengkeram leher penyerangnya, Baili Jing Tian. Balas dendam untuk pedang tak terkalahkan, bukan. Sudah kubilang padamu bahwa tidak ada di antara kamu yang memilikinya di dalam dirimu. Tapi karena kamu menantangku, aku akan menjawab dengan koin yang sama. Zuo Fan mencengkeram lebih keras, memotong napasnya. Saya adalah orang yang berprinsip dan dapat mengabaikan kebencian mendidih yang Anda semua pelihara, tetapi saat Anda mencoba sesuatu, Anda harus mengakui tindakan Anda. Tunggu. Baili Yulei berteriak dan bergegas mendekat, memohon. Tuan Zuo, tolong lepaskan putra mahkota. Jika kamu harus membunuhnya, bawalah aku saja. Zuo Fan menyipitkan mata. Baili Yulei, hubungan kita lebih baik ratusan tahun yang lalu. Meskipun itu untuk membantu orang lain dan karena itu kamu membantuku, aku tetap menganggapnya sebagai bantuan. Tapi apa urusanmu dengan putra mahkota sampai sejauh ini? Itu juga terjadi pada masa itu seratus tahun yang lalu. Dia tahu aku telah melepaskanmu namun tidak pernah mengungkapkannya. Memegang janjinya selama seratus tahun, dia mendapatkan persahabatan saya. Tidakkah kamu berhenti berpikir bahwa mungkin dia punya alasannya sendiri? Zuo Fan mengangkat alisnya. Yang mulia, Anda bukan orang suci. Saya tahu, Anda tahu cara menggunakan rasa terima kasih sesuai kemampuan Anda sendiri. Baili Jing Tian berkata, sebagai putra mahkota, saya telah belajar bagaimana cara memerintah. Syukur tidak ada hubungannya dengan itu, hanya bisnis. Tapi ya, saat api hitammu menyerangku, Raja Pedang Guntur memang menyelamatkan hidupku. Dia melakukan hal yang benar dengan memotong lenganku. Aku mempunyai pemikiran yang sama tetapi tidak dapat melakukannya karena itu berarti semuanya akan berakhir, tahtaku tidak lagi menjadi milikku. Pernahkah Anda mendengar tentang orang cacat yang duduk di atas tahta dalam sejarah panjang umat manusia? Jadi Raja Pedang Guntur telah menyelesaikan krisis dan hidupku. Tetapi kemudian, saya membantu mereka menyembunyikan hubungannya dengan Anda, tanpa terlalu memikirkan implikasinya. Tapi tanpa lengan, aku ditakdirkan untuk sendirian, jadi mengapa bersikeras menjadikan Raja Pedang sebagai musuh. Itu semua untuk melindungi diriku sendiri atas apa yang terjadi, dan aku harus menyimpannya untuk diriku sendiri. Melihat, dia sudah mengetahui semuanya dan tidak melakukannya untukmu. Saya yakin Anda merawatnya selama ini sehingga Anda harus jujur. Zuo Fan mencibir. Alice Bailey Yulei bergetar, namun suaranya tegas. Bagaimanapun, aku masih merasakan persahabatan karena dia merahasiakannya begitu lama dan memintamu untuk tetap memegang tanganmu. Tentu, karena kamu merasakan persahabatan dengannya, aku merasakan hal yang sama padamu. Tapi hanya sekali ini saja. Setidaknya tunggu sampai kamu memiliki kekuatan sebelum mendatangiku. Zuo Fan menyeringai dan melepaskannya, berjalan pergi. Sebulan kemudian, aku akan meninggalkan dunia ini, ke tempat yang ingin dituju oleh Patriarkmu. Siapapun boleh datang karena saya kekurangan tenaga, hahaha. Bailey Jing Tian menyipitkan mata. Apa sudut pandangnya? Mencoba membuat kita memihaknya setelah membunuh Patriark. Seolah-olah. Sulit untuk mengatakannya. Dengan hati yang sudah bulat, Bali nyuyu bergumam. Patriark dan Zuo Fan bertempur secara terhormat dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika Patriark meninggal, dia tidak menyimpan kebencian. Di antara para kultifator, dendam apa yang ada di antara para penantang. Yang Mulia, Anda tidak akan pernah tumbuh kuat tanpa setidaknya aspirasi sebesar ini. Lihat dirimu. Setelah seratus tahun, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang seperti Ye Lin dan Ouyang Chang Ching, orang yang sama yang pernah kamu kalahkan. Lengan yang hilang seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kekuatan Anda. Pikirkan kembali apa yang telah Anda lakukan selama satu abad terakhir ini. Satu-satunya hal yang terlintas di benak Bailey Jing Tian adalah kebencian. Dia membenci Zuo Fan karena mengambil lengannya, kehilangan statusnya, dan semua orang yang mengejek kekurangannya. Kebencian telah menguasai pikirannya sedemikian rupa sehingga dia hampir membiarkan seni pedang sundering terbuang sia-sia. Bailey Jing Tian menghela nafas panjang dan keras, menutup matanya. Langkah pertama untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan pria yang dibencinya sepanjang hidupnya adalah dengan melepaskan kebenciannya dan mengarahkan pandangannya ke puncak. Bailey Yuyu menoleh dan menunjukkan senyuman licik. Kalau begitu, mari kita semua pergi, ke dunia orang kuat yang ingin dilihat oleh Patriar. Paling tidak, kita akan meredakan semangatnya, bukan? Hahaha. Kamu hanya ingin berada di sisi anak itu. Bailey Yulei menatapnya, menggelengkan kepalanya. Di bagian lain, setelah keributan itu, Bailey Jing Xi dan Bailey Jing Wei didorong dan disumpah. Bu Sing Yun dan mata-mata lainnya dipukuli hingga babak belur. Alis Luo Yunhai bergetar. Mereka masih perdana menteri dan kaisar. Bahkan sebagai tawanan, mengapa mereka harus dicemoh? Pemenang mendapat rampasan, dan mereka kalah. Zuo Fan lewat. Tetapi bukankah saya seharusnya menjadi pemenang di sini? Orang-orang dari empat negeri ini hanyalah tawanan dan sekarang mereka menganggap diri mereka sebagai bos. Luo Yunhai memohon. Kakak Zuo, Bailey Jing Wei Keji, tapi tidak pernah merendahkan martabat kami. Saya harap Anda mengizinkan kami menanganinya. Ya, saya selalu membayar kembali dengan koin yang sama. Aku boleh membunuhnya, tapi jangan pernah mempermalukannya. Zuo Fan mengangguk. Kamu adalah kepala klan, jadi lakukan apa yang kamu mau. Luo Yunhai bangkit dan bergegas ke medan pertempuran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Lihat, ini adalah pelajaran terakhirku untukmu tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kejahatan. Sekarang siapa yang benar dan siapa yang salah? Nona Murong. 1175. Huh, jadi ini adalah kaisar tertinggi dan perdana menteri terhebat di seluruh dunia. Kamu sombong, kamu pamer, sekarang lihat apa yang membuatmu di bawah sepatu botku. Hihihi, akhirnya kamu mendapatkan milikmu. Sekarang giliran kita untuk mempermainkan semua tokoh besar ini, hahaha. Titik, bang. Kelompok Bailey Jing Wei mengertakkan gigi tanpa mengucapkan sepatah katapun, menerima semua pelecehan yang mereka lakukan, baik fisik maupun emosional. Para pelaku kekerasan semakin liar, berhenti hanya ketika Luo Yunhai datang untuk membubarkan mereka, namun meski begitu, mereka pergi dengan senyum lebar dan mencemoh, seperti orang yang tidak diunggulkan. Murong Sui menggelengkan kepalanya, kecewa. Orang-orang bermartabat ini membuang rakyatnya, melalaikan semua tugas saat menghadapi bencana, namun mereka sekarang berjingkrak-jingkrak dan perkasa saat mereka menyerang musuh yang kalah. Bahkan Bailey Jing Wei, dalang terhebat dan musuh kita tidak akan jatuh begitu rendah. Zuofan tersenyum saat dia pergi dengan kilatan gelap di matanya. Kebaikan dan kejahatan dimulai dari pikiran. Di dunia ini, siapa yang bisa mengendalikan sifat liarnya? Hahaha. Ibu kota kekaisaran jatuh. Selain sangguan Feiyun dan mata-mata, yang dibawa pergi oleh pemimpin negeri lain, tawanan lainnya diserahkan kepada klan Luo untuk ditangani. Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kekaisaran, menghancurkan moral seluruh pasukan yang masih berusaha menangkis serangan pasukan tiga negeri. Kekaisaran jatuh dan wilayah tengahnya juga jatuh. Ini menjadi kenyataan baru. Pemberontakan di wilayah timur juga segera menang, dengan klan sangguan diangkat kembali sebagai penguasanya. Kelima negeri kembali damai, Raja Dharma kembali ke pekerjaan lama mereka, menangani tanah mereka. Zuo Fan mengesampingkan semuanya, pergi bersama klan Luo untuk beristirahat bersama yang lain. Luo Sivan dan dua anak lainnya dilanda kekhawatiran. Mereka menyambut kembali orang tuanya dengan penuh kegembiraan, sementara orang-orang tua dari aliansi Luo memperhatikan pengurus besar pertama kembali juga, semua orang memberinya hormat yang dalam. Anak-anak menjadi sadar bahwa Steward Zuo adalah sosok penting dalam aliansi. Selain itu, dia tidak buta. Hal ini membuat mereka bingung. Zuo Fan menyusul teman-teman lamanya, menawarkan kenyamanan yang berbeda. Tiga hari berlalu dan Suge Chang Feng bersama Zuo Fan di halaman belakang klan Luo, menikmati obrolan kosong dan bermain catur. Luo Sivan asyik melihat potongan-potongan itu beterbangan di papan, melirik Suge Chang Feng dan melihatnya mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya untuk melamar. Kakek Suge, ini. Hahaha, nona muda, jika aku meletakkannya di sana, maka kakiku sendiri akan terbakar, dan Steward Zuo bahkan tidak perlu mendaratkan pukulan mematikan. Suge Chang Feng mengusap janggutnya, terkekeh dan menangkupkan tangannya. Keterampilan catur Steward Zuo semakin tajam. Saya akui kekalahan total. Luo Sivan cemberut. Kakek Suge, kamu sudah kalah sepuluh ronde, tapi bukankah dikatakan sebagai yang terbaik dalam catur di wilayah barat? Mengapa? Saat itulah Steward Zuo tidak ada, karena saya kalah dari Steward Zuo seratus tahun yang lalu, hahaha. Suge Chang Feng tertawa. Zuo Fan tersenyum. Perdana Menteri Zuge, Anda masih menyimpan dendam itu. Hahaha. Kakak Zuo, Tuan, Luo Yunhai dan istrinya datang dan membungkuk padanya. Suge Chang Feng dan Luo Sivan bangkit dan menyapa mereka. Kepala klan, Nyonya, Bu, Ayah, Yunhai, kamu adalah kepala klan, akulah yang seharusnya mengunjungimu. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi begini? Zuo Fan mengumpulkan potongan-potongan di papan sambil berbicara dengan santai. Luo Yunhai terkekeh. Kakak Zuo, kamu bercanda. Aku tidak akan pernah mencoba mengajakmu mengunjungiku. Saya mendengar Anda kembali dan banyak teman lama kami dari wilayah barat ada di sini untuk menemui Anda, bahkan yang mulia. Naga ganda yang diagumkan. Luo Sivan melompat. Yang mulia jarang berkeliling negeri dan bahkan saya tidak pernah bertemu mereka. Tidak kusangka mereka akan muncul di depan pintu kita. Itu sudah pasti. Suge Chang Feng tersenyum. Pelayan Zuo mengalahkan pedang tak terkalahkan, yang terbaik di dunia. Dia sekarang berada di klan Luo dan itu meningkatkan ketenaran dan nilai aliansi Luo. Kabarnya klan Luo telah menggantikan Baili sebagai klan terbaik di dunia. Yang mulia harus menunjukkan rasa hormat dan tidak bisa lagi bersikap angkuh seperti sebelumnya. Luo Sivan berseru, memandang Zuo Fan seperti kuda poni yang berharga. Paman Zuo sangat hebat. Zuo Fan berdiri dan berjalan. Karena kita bersahabat, mari kita temui mereka. Aku tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tunggu. Zuo Fan berbalik saat mendengar teriakan tajam itu. Suanger, sudah lama tidak bertemu. Aku sudah berada di klan Luo selama berhari-hari namun belum pernah melihatmu. Kemana saja kamu? Hahaha. Gadis suci. Zuo Fan tertawa kecil. Dia masih merasa aneh, karena Suanger seharusnya tahu dia bersama klan Luo namun tidak pernah datang menemuinya. Kelompok Luo Yunhai tersenyum. Yun Suang balas tersenyum dan meraih lengan Zuo Fan. Ikut aku. Mengapa? Patriarku ingin bertemu denganmu. Patriarkmu. Zuo Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Suanger berbinar. Ya, Patriar klan Yunku, penguasa Yun, salah satu dari sepuluh penguasa kuno ingin bertemu dengan kaisar iblis Zuo Yifan. Hati Zuo Fan menegang, tampak muram. Soverein Yun yang hilang berada di wilayah Fana. Titik. Sepuluh hari kemudian, di dalam hutan lebat, seorang pria dan seorang wanita berlari melewati hutan dan mendarat di antara reruntuhan. Setiap batu ditutupi tanaman merambat atau disembunyikan oleh satwa liar. Ini adalah rumah leluhur klan Yun. Zuo Fan bertanya. Yun Suang menganggu. Klan Yun meninggalkan tempat ini berabad-abad yang lalu, dan tempat ini hancur, membuatnya tampak suram. Jika bukan karena perang di lima negeri terakhir yang berkembang sedemikian besarnya, saya mungkin tidak akan pernah kembali ke sini untuk meminta restu dari patriark saya. Saya kemudian tinggal di sini, di bawah bimbingannya, untuk berkultivasi. Yun Suang membuat tanda dan bebatuan acak berserakan beriak, dan udara berkilauan di depan. Ayo pergi. Sambil tersenyum pada Zuo Fan, dia menarik tangannya saat dia memimpin untuk memasuki udara yang berkilauan. Keduanya berakhir di sebuah gua yang gelap dan mendapati diri mereka tidak mampu mengendalikan tubuh mereka, melayang di angkasa. Satu-satunya kehadiran di sana hanyalah bintang-bintang tak berujung yang memancarkan cahaya mistis. Boom! Gambar seorang lelaki tua setinggi 300 meter muncul di hadapan mereka, melepaskan aura putih dan memancarkan cahaya di ruang gelap ini. Selamat datang di ruang bintangku, Kaisar Iblis Zuo Yifan. Kakamu Soverein Yun, hati Zuo Fan bergetar, mendapati pertemuan dengan penguasa masih mengejutkan. Dia membungkuk dan memberikan rasa hormatnya. Salam, senior. Yun Suang membungkuk juga. Salam, patriar. Tidak perlu untuk itu. Aku hanyalah sebuah jejak. Soverein Yun tampak galak. Kaisar Iblis Zuo Yifan, tahukah kamu mengapa aku menanyakanmu? Zuo Fan tidak pernah melihat ke atas, masih membungkuk. Tidak, mohon pencerahannya, senior. Karena kamu kehilangan sesuatu, tanpanya, kamu akan mati. Soverein Yun sangat sedih ketika dia berteriak. Nak, kematianmu tidak penting, tapi itu akan melibatkan nasib setiap makhluk hidup, membawa kesengsaraan bagi kita semua. Anda harus mendapatkannya kembali, mengerti. Zuo Fan merenung dan berkata. Senior, apa yang saya cari? Kamu tahu betul apa itu? Soverein Yun berteriak. Kamu beroperasi di luar takdir dan aku tidak bisa melihat takdirmu, tapi aku masih bisa melihat masa lalumu. Tapi selama ini, aku buta terhadapmu. Apa kamu tahu kenapa? Itu karena Anda memiliki sesuatu yang membantu Anda dalam semua usaha licik Anda, tahukah kamu apa itu? Zuo Fan menebak. Apakah itu, yang dimaksud senior? Hanya Anda yang tahu apa yang akan Anda temukan. Aku hanya memberimu pengingat. Soverein Yun menjadi samar saat tangannya bersinar putih dan memperlihatkan bola hitam, melemparkannya ke Zuo Fan. Ini adalah senjata suci kelas 6 yang aku buat dengan seluruh kekuatanku, World Bridge. Tidak ada tempat yang lepas dari jangkauannya. Selama Anda memikirkan suatu tempat, hal itu akan membawa Anda ke sana, membantu Anda menemukan apa atau siapa yang Anda inginkan. Ini juga akan memandu Anda menuju apa yang Anda cari. 1176. Melihat lebih dekat pada bola hitam, dia memperhatikan energi berputar-putar di dalamnya, seperti energi primordial yang membentuk dunia, diikuti oleh bintang-bintang tak berujung yang mengelilinginya. Pikirannya terasa seperti berada di dunia yang luas dan tak ada habisnya, menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan alam semesta yang demikian, seekor semut yang tergencet oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tersentak sadar pada saat berikutnya, keringat mengucur di alisnya. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Kebanggaan dan kesombongannya sebagai manusia tergencet saat itu juga. Yun Suang berkata, Kakak Zuo, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Melonggarkan napas, Suofan menatap bola hitam itu. Senior Sovereign Yun, bagaimana cara menggunakan hartamu? Sang penguasa menyeringai. Cari tahu sendiri. Tidak peduli siapa atau apa yang Anda cari, World Bridge ini akan membantu Anda. Hanya itu yang ingin kukatakan, Nak, Anda bisa pergi. Sovereign Yun menjentikkan tangannya dan angin astral membuat Zuo Fan terbang. Yun Suang memulai. Kakak Zuo, Suanger, teriak Sovereign Yun, begitu pula Yun Suang. Dia berbalik dan berkata, Patriar, aku akan menghilang. Sovereign Yun berubah transparan, namun dia tersenyum. Sejak zaman kuno, jejak ini tetap ada karena bantuan World Bridge. Yang saya lakukan hanyalah menunggu seorang pria muncul untuk memberikannya kepadanya. Sekarang waktunya telah tiba dan aku akan menghilang. Sisanya terserah dia. Jangan biarkan semuanya sia-sia. Suaranya juga memudar, di tempat gelap ini. Dengan ledakan, semuanya runtuh, berubah menjadi cahaya redup. Matahari bersinar di dalam, memperlihatkan sebuah gua biasa. Kepala keluarga, Suanger meratap, membungkuk di dalam gua sebelum pergi. Dengan kaget, Zuo Fan menjatuhkan diri ke tanah, terlempar ke antara bebatuan dan menendang debu. Akhirnya menegakkan dirinya, dia berkata, Saya jelas-jelas berada di gunung dan sekarang saya berada di kakinya. Senior itu pasti tidak mengantar tamunya keluar. Bicara tentang kasar. Kakak Zuo, Suanger datang dan melihatnya tertutup debu. Apakah kamu baik-baik saja? Pemecatan Patriar mungkin agak kasar. Zuo Fan menepuk-nepuk debu pakaiannya. Tidak apa-apa, tapi apakah semua penguasa seperti itu? Apakah mereka semua punya hobi yang aneh? Suanger terkikik, kakak Zuo akan kembali ke tempat suci. Bisakah kamu mengajakku? Mengapa? Kamu butuh bantuan dan aku bisa membantu. Oh itu, Zuo Fan ragu-ragu, lalu berkata. Panggung kejadian puncak tidak buruk, tapi aku tahu kamu buruk dalam bertarung. Domain suci juga. Suanger tegas dalam hal ini. Jangan meremehkan saya. Mata Suanger bersinar dengan warna biru yang menakutkan dan kekuatan yang menakjubkan muncul. Dengan gemuruh menyisir dari mana-mana, seluruh pegunungan runtuh di tempat. Tapi itu bukan karena guncangannya, melainkan karena kempes. Zuo Fan juga merasa berat dan tenggelam ke dalam bumi. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil tenggelam 300 meter. Suanger berhenti dan memandang dengan bangga. Baiklah, kakak Zuo, itu sepertiga dari apa yang bisa saya lakukan. Saya menahan diri untuk tidak mendatar sejauh ribuan mil karena ada orang yang tinggal di sini. Dan itu bahkan bukan keahlian khususku. Kamu praktis menjadi orang yang berbeda setelah menerima bimbingan Sovereign Yun. Wajah Zuo Fan berkedut. Tetapi mengapa Patriarkmu tidak melatih muridnya untuk melindungi klanmu? Suanger mengangkat bahu. Patriark peduli pada dunia. Dia hanya menunggu di sini sampai memberimu sesuatu. Dia tidak peduli apa yang menimpaklannya, atau bagaimana nasibnya. Dia hanya mengajariku karena dia merasakan auramu 100 tahun yang lalu dan ingin aku membantumu. Jadi begitu. Tapi kenapa dia mau membantuku? Apakah karena jalur Sovereign? Zuo Fan mengerutkan kening, melihat bola hitam di tangannya dan kemudian menepuk bahu Suanger. Kita akan bertemu di ibu kota Swatstar Empire dalam 20 hari. Jangan terlambat dan, jangan beritahu klan Luo. Kau tidak memberitahu mereka, apa gunanya berada dalam bahaya sebesar ini. Zuo Fan menghela nafas. Mereka adalah raja di wilayah Fana dan memiliki posisi stabil. Mereka harus menikmati masa pensiun. Dengan pergi ke tempat suci, mereka harus memulai dari awal, menghadapi bahaya demi bahaya. Singkatnya, ada banyak pria mengerikan di sana, dan bahkan lebih banyak lagi ahli tersembunyi yang belum ditemukan. Saya bahkan merasa takut, membawa mereka serta akan menyulitkan perlindungan mereka. Suanger menganggup dan menghela nafas. Keduanya kembali ke klan Luo dan tinggal selama beberapa hari, bertemu teman lama dari wilayah barat sebelum berangkat ke ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, belasan hari telah berlalu, dan sebagian besar orang yang dikumpulkan Zuo Fan sudah ada di sana. Gu Santong dan Kiawer terlihat jelas, dengan Ye Lin dan Raja Dharma lainnya, Bali Yu Yu, Baili Yulei dan Baili Jing Tian juga hadir. Bahkan Murong Sui pun ikut pergi. Nona Murong, Anda ikut? Zuo Fan bertanya. Murong Sui menganggup, penglihatanku semakin luas dan aku ingin melihat dunia atas, jika kamu tidak keberatan. Tidak, karena kamu adalah masalah kakakmu sekarang. Kalau dia tidak keberatan, kenapa aku harus melakukannya? Hahaha, Zuo Fan datang ke depan pavilion guntur. Tidak ada sambaran petir seperti sebelumnya, berubah menjadi tempat biasa. Itu karena sebulan yang lalu, Zuo Fan memasang segel biasa ketika dia berada di sini. Melirik Murong yang membungkuk di dekatnya, Zuo Fan berkata. Setelah kami pergi, kamu harus menjaga wilayah Fana. Atas isyaratku, aktifkan arai kedua, mengerti. Jelas sekali, Tuan Istana, kekaisaran telah hilang dan kebencianku telah padam. Aku hanya ingin memenuhi perintah Raja Istana. Wu Randong membungkuk dengan tegas. Zuo Fan menganggup dan memberi isyarat. Ruang di sekitar mereka beriak. Kombinasi seni dunia, lautan kejernihan spiritual, membantu saya dalam mengaktifkan susunannya. Bukalah jalan menuju surga dan bimbing aku dalam perjalananku. Boom, setiap daratan mulai berguncang, langit dipenuhi tangisan ketakutan. Terowongan tersebut digali di seluruh daratan dan dipenuhi dengan batu-batu suci yang saling terkait saat mereka mengaktifkan dan menghubungkan kelima daratan menjadi satu susunan raksasa. Suara mendesing. Pilar putih melesat ke langit dari bekas sekte penjinak binatang. Kekuatan kekerasan dan mudah berubah memancar darinya, mengalir deras dan masuk ke dalam barisan yang digali di bawah tanah, sampai ke ibu kota kekaisaran. Gemerisi, lebih banyak pilar cahaya yang ditembakkan, dari ultimate clarity sekte, North Sea, bekas flying cloud manor, dan banyak lagi. Sepertinya mereka menghubungkan surga dengan bumi, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di dekat lokasi ini langsung terkejut, bahkan para ahli genesis hampir tidak bisa bernapas karena tekanan tersebut. Mereka hampir tidak bisa merangkak di tanah, merasa ngeri dengan perkembangan tersebut. Seluruhnya tujuh pilar, tersebar di lima negeri, mengjulang ke udara. Energi spiritual kental dari domain suci datang mengalir dari terowongan angin dunia, memicu sejumlah besar energi dan datang ke ibu kota kekaisaran. Nenek moyang naga meraung kegirangan. Hahaha, akhirnya, waktu kebebasan kita telah tiba, hahaha. Akhirnya selesai, anak itu akan kembali, hahaha. Perjalanan yang aman, teman lama. Di pegunungan albis, Faulting Kunpeng merasakan energi spiritual di sekitarnya berubah dan melihat tujuh pilar cahaya dengan senyuman lebar. Semuanya berjalan sesuai rencana, rencana yang dibuat selama ribuan tahun, hahaha. Suara mendesing, semua kekuatan itu terfokus pada satu bidang. Mata Zuofan bersinar dan membuat tanda lain sambil menunjuk. Semua jalur bertemu, jalur kenaikan, terbuka. Boom. Dengan satu guncangan terakhir yang kuat di seluruh dunia, pavilion guntur mengeluarkan pilar putihnya sendiri ke langit. Boom. Langit di atas kemudian mewujudkan cahaya yang menyilaukan, cahaya yang sama yang memanggil Raja Roh Baili Yutian. Jalan menuju domain suci akhirnya terbuka. 1177. Tetes. Bumi berguncang dan air menetes ke dalam penjara yang gelap. Seorang pria parubaya yang lelah duduk di tempat tidur yang kotor, suram dan sedih. Retakan. Suara terdengar dari luar, dan seorang pria membungkuk. Salam, yang mulia. Buka selnya. Ya. Seorang pria berpakaian kerajaan melangkah masuk, memandangi tahanan dengan pakaian rusak. Saudara Kaisar, pernahkah Anda mendengar? Itu suara teman lama yang pergi. Tapi bahkan sebagai penguasa suatu negara, aku masih belum punya hadiah perpisahan yang cocok. Siapa yang pergi? Tahanan itu mendongak, menatap Kaisar Tian Yu, Yuan Chong. Yuan Chong menghela nafas. Saudara-saudaraku, tentu saja, Suofan dan Klan Luo. Mereka menuju dunia yang lebih besar dan mencapai ketinggian baru yang bahkan tidak pernah kita impikan. Saya hanya bisa tinggal di sini dan berharap perjalanan mereka aman. Hahaha, agar yang mulia datang menemui pengkhianat secara langsung, apakah itu hanya untuk pamer? Yuan Yong mengejek, saya memihak kerajaan bintang pedang, kekuatan terbesar, hanya untuk kemudian dihancurkan oleh Suofan. Sekarang Anda telah menangkap saya dan pasti sangat senang. Sekarang tidak ada kesempatan bagi saya untuk melawan. Aku menuruti keinginanmu, untuk membunuh, untuk melukai. Yuan Chong tampak sedih. Kakak kedua, sejujurnya, aku akan benar-benar menyingkirkanmu jika ini terjadi seratus tahun yang lalu. Namun kini, semuanya berubah. Aku merasakan kekuatanku melemah karena aliansi Luo tergantung di atas kepalaku. Saya mengalami depresi dan sedih. Tapi kemudian, Luo Yunhai, mengembalikan otoritas penuhku kepadaku. Kupikir aku akan bahagia, tapi yang kutemukan di dalam diriku hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Ruang kosong. Ya, Yuan Chong menghela nafas. Apa hebatnya kekuasaan kekaisaran, padahal semuanya sia-sia. Karena kekuatan ini aku membunuh kakak laki-lakiku, melukai ayahku, dan kemudian menjadi boneka hanya agar seseorang membuangku kembali seperti sampah. Saat kekuatan kembali padaku, aku menangis. Apa-apaan ini? Para raja dan pejabat, ayah dan anak laki-laki, saling mencaci maki dan untuk apa, sehingga satu orang dapat berdiri sendiri dalam kehampaan yang dingin dan keras. Yuan Chong menangis, membuat Yuan Yong terkejut. Ya, apa wawonangnya, hingga membuatku, saudara ketiga yang bodoh dan gemuk, begitu kejam membunuh ayah dan saudara laki-laki pertama kita, lalu memburumu juga. Kakak kedua, aku mengaku di sini, tapi kamu juga tidak boleh menyalahkanku. Faktanya, putra mahkotalah yang membunuh ayah kami saat itu. Saya baru bergabung kemudian dan membunuh putra mahkota, atas tuduhan pembunuhan ayah. Putra mahkota membunuh ayah kekaisaran kita. Jangan mengutarakan omong kosong. Mengapa saya mendengar bahwa Anda membunuh mereka, bekerja sama dengan klan luo untuk mengambil alih kekuasaan? Itulah yang sebenarnya. Anda adalah tawanan saya, jadi mengapa saya harus repot-repot mengada-ada? Yuan Chong menghela nafas. Ayah kekaisaran menarik orang luar untuk melawan klan luo dan menyiapkan panggung untuk kematian putra mahkota, semua agar dia bisa menyerahkan tanah itu kepadaku. Pada akhirnya, putra mahkota menyerang lebih dulu, klan luo secara mengejutkan menang, dan bersama mereka dalam bayang-bayang, aku menjadi kaisar boneka mereka. Jika bukan karena klan luo, akulah yang akan mewarisinya. Karena ayah kekaisaran tidak pernah berencana memberikan kekuasaan kepada putra mahkota. Wajah Yuan Yong bergetar, bagaimana bisa? Saya pikir Anda membunuh mereka dan saya selalu membalas dendam. Saat anggota kekaisaran bersaing memperebutkan kekuasaan, siapa yang tidak membalas dendam? Yuan Chong menghela nafas. Semua orang menjadi gila, mencoba menyisihkan semua orang di luar kendali mereka. Baik ayah kekaisaran kami atau putra mahkota yang menang, keduanya tidak akan membiarkan Anda, saudara kedua yang dipenjara, bebas. Saya juga merupakan ancaman terhadap tahta dan disingkirkan. Yuan Yong memicinkan matanya dengan linglung, lalu dia merosot tak berdaya. Apa yang telah kulakukan selama seabad terakhir ini? Membantu mereka yang mencoba membunuhku untuk membalas dendam. Ha ha ha. Penjaga, lepaskan Yuan Yong. Yuan Chong berteriak dan seorang tentara menurut. Yuan Chong menatapnya lama, lalu tersenyum. Saya minum dengan Zhuofan beberapa hari yang lalu dan menyadari ada masalah. Dia tidak pernah peduli pada kekuasaan, tapi menang melawan dunia. Kami berjuang keras dan sengit, namun memenangkan hak untuk hidup dalam kesendirian. Saudara laki-laki kedua, negeri-negeri lain mengutuk pengkhianat mereka, dengan sangguan Fei Yun, Bu Sing Yun dan yang lainnya mengalami akhir yang buruk, kamu masih saudara laki-laki kedua saya, satu-satunya saudara laki-laki saya yang tersisa. Zhuofan telah menjadi teman sejati yang memberikanmu kepadaku dan tidak ada orang lain yang terlalu peduli. Sekarang, klan Yuan memiliki anggota lain yang masih hidup. Yuan Yong akhirnya bisa bergerak dan ragu. Apakah kamu tidak takut aku akan kembali untuk melawanmu? Lawan aku, aku hanyalah penguasa kerajaan kelas tiga sementara kamu menjadi menteri terhormat di kerajaan bintang pedang. Mengapa kamu mengejarku? Yuan Chong mengejek, berbalik untuk pergi. Zhuofan pergi, klan Luo pergi, semua teman lama pergi. Saya tidak memiliki saudara laki-laki dan saya akan menjalani kehidupan yang menyendiri. Dan dengan kejahatanmu, bahkan jika aku menyerahkan tahta padamu, apakah Istana Naga Ganda akan setuju? Jika kamu bisa mengalahkan Double Dragon Manor, mengapa kamu harus merebut tahtaku? Lucu, bukan. Hahaha. Mata Yuan Yong bergerak-gerak saat dia melihat Kaisar pergi. Pada akhirnya tidak ada yang penting. Itu semua hanyalah bias murni. Kenapa malah bertengkar lagi? Hahaha. Yuan Yong berjalan keluar dengan punggung-bungku, merasa seperti berabad-abad telah menyusulnya. Sementara itu, Zhuofan menyelesaikan tandanya dan mengamati pilar cahaya. Dia menoleh ke yang lain. Ini adalah jalan menuju dunia atas, ikuti aku. Begitu kita tiba, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan. Jangan sampai kamu mendapat sisi buruk dari seseorang dan tidak pernah melihat terang lagi. Ya, semua orang berteriak. Yailin mengambil langkah pertama ke arah Zhuofan. Kakak, bukankah ini sebuah kemunduran untuk membuka domain fana? Mengapa itu berubah menjadi jalur kenaikan? Bagaimana dengan Tuan dan yang lainnya? Mereka akan menunggu sebentar. Zhuofan menyipitkan mata. Yailin, apakah kamu begitu percaya pada kata-kata tulang tua itu? Eh, yang kami dapat dari apa yang terjadi hanyalah dari mulut mereka. Siapa yang bisa membuktikan itu nyata? Mata Zhuofan bersinar, menekankan setiap kata. Anda melihat setiap aspek kemanusiaan dalam Perang Lima Negeri dan dapat mengetahuinya. Mengalahkan wilayah tengah keempat negeri tidak berarti kehancurannya. Empat negeri yang mengalahkan kekaisaran tidak berarti kekayaan wilayah pusat. Setiap kekuatan berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada moralitas yang terlibat, tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan. Dengan melepaskan monster-monster tua itu, bisakah kamu menjamin monster itu tidak akan meledak di depan wajah kita? Uh, Yailin mengerutkan kening karena ragu. Pa. Zhuofan melihat dengan muram, meletakkan tangannya di bahunya. Kita akan pergi dulu untuk melihat situasi di domain suci. Jika seperti yang dikatakan orang-orang itu, saya akan memberi sinyal kepada Wu Randong dan dia akan mengaktifkan arai recoiling untuk membebaskan mereka. Tapi kalau itu bohong, menggambarkan diri mereka sebagai korban, demi kepentingan mereka dan perdamaian dunia, mereka akan dikurung seumur hidup. Uh, jangan beri aku itu dan lanjutkan. Zhuofan mendorong dan melemparkan Yailin ke pilar, pergi sebelum dia sempat berteriak. Zhuofan menoleh ke yang lain, berseri-seri. Siapa selanjutnya? Aku. Raungan kemarahan datang saat seorang gadis muncul di pandangannya. Zhuofan memulai. Nonona muda, apa? Dasar bodoh, kamu berangkat lagi dan meninggalkan kami. Tidak, hanya saja itu tidak cocok untukmu. Kakak Zuo, tidak peduli apa yang kamu katakan, kami sepakat untuk tetap bersama. Anda tidak punya hak untuk lolos. Luo Yunhai tersenyum. Lihat, aku telah membawa seluruh klan untuk bertarung bersamamu. Yang mulia Li Jing Tian muncul, Li Jing Tian dan pasangan berkuasa, serta ribuan tentara veteran Genesis Stage. Bahkan Luo Si Fan dan anak-anak nakal pun datang. Zhuofan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak takut membiarkan inti aliansi Luo kosong? Tidak, keluarlah yang lama dan masuklah yang baru. Luo Yunhai Melambai. Kita membangun aliansi Luo di sini, lalu kita bisa melakukannya lagi di sana. Kakak Zuo, saya masih muda dan punya ambisi. Saya tidak takut apapun. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Ya, Steward Zuo, izinkan kami mengikutimu. Yang lain meneriakan persetujuan mereka. Zhuofan menghela nafas, namun dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Saat dia hendak berbicara, seseorang mendorongnya ke pilar. Jangan bicara lagi, ayo berangkat. Seseorang memegang Zhuofan dan menyeretnya ke dalam pilar sambil tersenyum manis. 1178. Huh, semua orang menghilang satu demi satu. Wu Randong membuat tanda ketika dia sendirian, dan pilar cahaya yang mencolok itu menghilang. Tujuh pilar lainnya di lima negeri mengikutinya. Wu Randong menyeringai, melihat ke langit. Hati-hati, Tuan Istana. Sampai jumpa lagi, Saudara Zuo, Wu Qingqiu dan yang lainnya memperhatikan mereka pergi dari kejauhan dengan tangan ditangkupkan. Saya benar-benar ingin pergi juga dan melihat dunia luar yang lebih luas, tapi... Tapi ada urusan sekte yang harus diselesaikan. Saya juga harus mempertimbangkan klan saya. Sang Guan Xing mengangkat bahunya. Terlebih lagi, kita harus mengawasi susunan besar yang ia perlukan selama satu abad untuk menyiapkannya dan menerimanya kapan saja. Dia memberi kami peringatan keras tentang hal ini. Ini mungkin terkait dengan kelangsungan hidupnya. Wu Qingqiu menganggup dan tersenyum. Ya, dia sangat percaya pada kita, bahkan dengan nyawanya, untuk memberi kita tugas seperti itu, untuk bekerja sama dengan Istana Iblis dalam menjaga susunan besar. Kami tidak akan mengecewakannya. Hahaha. Yang lain tersenyum lebar. Saat mereka menyaksikan Zuo Fan pergi, dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan, di sekte kejelasan tertinggi, leluhur naga berkedip karena pilar cahaya menghilang secara tiba-tiba. Apa-apaan, domain fana belum terbuka jadi mengapa berhenti. Kemudian dia tersadar dan dia mengamuk. Bodoh sekali, kamu berani membuang kami. Tunggu saja, Anda akan membayar untuk ini. Kami akan menghancurkanmu begitu keras hingga kamu kembali menangis, memohon bantuan kami. Kutukan. Dia pergi untuk selamanya kali ini. Di laut utara, laut penyegel surga ao mengintip keluar dari air, merasakan dunia mulai tenang, menggelengkan kepalanya karena bosan. Nah, hati-hati, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali. Kepala besar itu dicelupkan kembali ke dalam air. Berada di sekitar Zhuofan selama 100 tahun membuatnya teringat masa-masa kuno ketika ia berinteraksi dengan manusia, penuh dengan kehangatan dan kegembiraan. Sekarang, dia kembali sendirian. Titik. Suara mendesing. Orang-orang di dunia fana masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri tentang kepergian Zhuofan. Namun di tempat suci, di area yang hangus, seberkas cahaya muncul dan orang-orang keluar dari sana. Energi spiritual yang kental menghantam wajah mereka, membanjiri setiap serat mereka dan membuat Yuanqi mereka menjadi liar bahkan tanpa fokus pada kultifasi. Mereka semua terdiam. Apakah ini dunia yang ingin dilihat oleh Patriar? Itu luar biasa. Tingkat energi spiritual di sini menakutkan. Tidak berbeda dengan tambang batu suci. Tidak, 10 kali lebih padat. Dengan ditutupnya tambang batu suci, jumlah yang ditambang menjadi sangat sedikit untuk dinikmati semua orang. Namun saat ini, ini adalah surga bagi para kultifator. Semua orang sangat gembira, dengan bali yuyu terkikik. Zhuofan, apakah ini gunung iblis? Kegembiraannya hanya berumur pendek saat dia menoleh padanya. Nona muda, kita sudah sampai. Bisakah kamu melepaskannya? Zhuofan menghela nafas, berbaring di tanah yang hangus dengan Luo Yunchang memeluknya demi nyawanya. Luo Yunchang menyeringai, dengan senang hati memeluknya dengan mata tertutup. Tidak, atau kamu akan kabur lagi. Tempat ini asing bagiku. Saya tidak dapat menemukan Anda di lima negeri dan ini akan berlipat ganda di sini. Jadi sebaiknya kamu tetap di sini, karena aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah turun, sebuah tangan mungil meraih kerah bajunya dan menariknya dari Zhuofan. Bai Li yuyu tampak sangat cemburu. Apakah kamu tidak malu, Nona? Melemparkan dirimu pada seorang pria di siang hari bolong. Dia adalah pelayanku, mengapa kamu peduli pada siapa aku menyerahkan diriku? Jika Anda sangat membencinya, apakah melakukan aktivitas seperti itu di malam hari akan sesuai dengan keinginan Anda? Kurang ajar kau, cukup. Bai yuyu sangat marah, tapi Zhuofan ikut campur. Dia membersihkan debu dan berdiri dengan tatapan tegas. Kami telah tiba dan saya harus memberi Anda peringatan yang adil untuk tidak berkeliaran dan membuat masalah. Kita tidak bisa mengambilnya, mengerti. Semuanya sama seriusnya dengan dia. Zhuofan melanjutkan. Pertama, tempat ini disebut domain suci. Dibandingkan dengan domain fana, semuanya beberapa tingkat lebih tinggi, dengan harta karun di setiap langkah, membuat tempat ini penuh dengan para ahli. Saya yakin Anda sudah merasakan kepadatan energi spiritual yang luar biasa, sehingga mudah untuk berkultivasi. Saat berada di alam fana, seorang jenius tertinggi dari 12 orang yang mencapai tahap tempering tulang dapat dipuji, dan mencapai tahap surga yang mendalam akan menjadi hal yang mengerikan. Namun, di sini, anak-anak Radiant Stage berlarian kemana-mana, dengan lebih banyak talenta di Ethereal Stage, dan monster sejati di Genesis Stage. Terutama kalian bertiga, anak nakal, dengarkan. Orang tuamu mungkin mengizinkanmu datang untuk mendirikan toko di tempat yang bagus ini, tapi ini bukan surga. Ini adalah neraka. Berjalan-jalan apa adanya, anak berusia 16 tahun lainnya akan menyapu lantai bersama Anda. Jadi berhati-hatilah, karena hari-hari penguasaan status dan kekuasaan sudah berakhir. Ses. Semua orang terkejut. Ya, itulah yang saya maksud. Di alam fana kami berada di puncak, tetapi di sini kami berada di bawah, tidak berbeda dengan orang biasa. Suofan berbicara dengan dingin. Jadi di domain suci, jika kamu ingin memiliki kekuatan apapun, setidaknya kamu harus menjadi raja roh. Apapun yang berada dalam tahap fana adalah semut. Itu sebabnya tidak ada di antara kita yang punya hak untuk pamer dan harus menjaga hidung kita. Semua orang menjadi berat, merasa khawatir. Mereka termasuk yang teratas dalam wilayah fana dan sekarang mereka akhirnya berhasil lolos. Suofan menyeringai. Tapi tidak perlu berkecil hati. Anda berada di bawah karena kondisi domain fana terlalu buruk. Berdasarkan bakat saja, kamu juga monster domain suci. Terutama para raja pedang. Mencapai tahap raja roh seharusnya mudah, hanya membutuhkan waktu. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan untuk sementara waktu dan kemudian kita bisa meninggalkan jejak kita di domain suci. Benarkah? Mata semua orang berbinar. Mereka semua adalah pria yang menikmati status. Meski sempat terpuruk ke titik terendah, kini mereka yakin bisa bangkit kembali. Bagaimana dengan Gunung Setan? Apakah itu sama dengan tempat suci? Bali Yuyu bertanya, menarik perhatian semua orang. Benar, dia selalu bilang dia berasal dari Gunung Iblis jadi kenapa kita ada di domain suci. Mata Zuofan bersinar, menyeringai sinis. Tentu saja tidak, Gunung Setan hanyalah bagian dari domain suci. Jangan cepat berpikir bahwa Gunung Setan juga ramah. Mulai sekarang, Gunung Iblis sebenarnya adalah lawan terbesar kita. Semua orang bergidik, itu bukan sektenya. Mengapa? Gemuruh. Suara petir terdengar dari langit saat kilat menyambar awang hitam. Sambil tersentak, orang-orang panik. Tapi kemudian kekuatan mereka mulai mendidih, seperti menerobos. Mereka semua berteriak. Zuofan berseru. Ya, wilayah Fana tidak hanya tandus energi spiritual tetapi juga ditekan. Datang ke tempat suci adalah seperti mengatasi semua kesulitan dan dengan demikian kultifasi kita akan melambung tinggi. Terutama seorang Raja Pedang, yang telah berada di puncak terlalu lama, dia akan bergegas untuk maju, tanpa kehilangan waktu. Berengsek. Mengapa ini sangat buruk? Bukankah maju adalah hal yang baik? Apa yang ada di antara kalian yang tahu? Suofan mengerutkan keningnya, memandangi awan petir yang bergolak. Tahap lain bertambah. Mencapai tahap Raja Roh berarti Anda melepaskan gulungan Fana, dibuat ulang. Itu berarti kesengsaraan petir akan menimpa Anda untuk membangun kembali meridian Anda dan memurnikan Yuan Qi. Satu terobosan tidak masalah, tetapi masalahnya di sini adalah ada begitu banyak orang yang berada di puncak Genesis Stage. Dengan segala pemanggilan petir, kekuatannya akan berlipat ganda. Masalahnya bukan kamu yang menahannya, tapi Yunhai dan yang lainnya menderita sebagai akibatnya. 1179. Semua orang menjadi gelisah mendengar kata-katanya, dan Murong Liyei berkata. Semua kultifator Genesis Stage bersamaku. Kami akan menghilangkan kesengsaraan petir. Sangat terlambat, melirik ke arah awan yang bergemuruh di atas, petir menyambar di dekatnya, meninggalkan kawah hitam selebar 50 mil. Zuo Fan menyipitkan mata dan gemetar. Energi hitam keluar dari dirinya, meliputi Luo Yunhai dan ribuan orang lainnya di bawah Genesis Stage. Saya akan melindungi mereka dengan domain saya sementara Anda menjaga jarak dan menghadapi kesengsaraan Anda. Murong Liyei dan yang lainnya melesat pergi. Namun ledakan lain terdengar saat petir menyambar di atas kepala dan menghentikan penerbangan mereka. Namun mengingat banyaknya nyawa tak berdosa yang tertinggal, mereka terus memaksakan diri untuk terbang. Boom! Petir meliuk dan menyambar mereka. Zuo Fan memegang benteng, mengabaikan petir yang menyambarnya juga. Dia mengerahkan energinya untuk menjaga keselamatan orang lain. Pada saat yang sama, energi hitam dilepaskan, menyerap kekuatan petir untuk meningkatkan kultifasinya sendiri. Meridian dan Yuan Qi-nya disempurnakan dengan setiap serangan. Dia baru berada di lapisan ketujuh genesis stage, tetapi sejak dia tiba di sini dan merasakan energi spiritual yang kental, kultifasinya juga tumbuh. Saat dia membela klan Luo dan yang lainnya, dia juga mengambil kekuatan surga, memperkuat dirinya beberapa kali. Dengan suara teredam, dia mencapai lapisan kedelapan. Zuo Fan menyeringai. Boom! Petir lain menyambar kepalanya dan dia gemetar. Seni transformasi iblisnya ditingkatkan hingga maksimal, bekerja untuk menghilangkan kekuatan petir, tetapi masih ada sebagian kecil yang lepas di dalam dirinya, menjelajahi pembuluh darahnya dan membuat tubuhnya kejang. Darah tumpah dari mulutnya. Dia memilih untuk menahannya dan bertahan. Faktanya, dia bisa menggunakan lebih banyak fokusnya untuk menyerap petir yang dahsyat itu, tapi lalu siapa yang akan membela orang-orang kecil itu? Dia hanya bisa menanggungnya dalam diam. Boom! Petir maut menyambar berkali-kali, setebal ember, atau setipis piring, jatuh seperti gunung, 81 kali. Zuo Fan menanggungnya, dan meskipun tubuhnya berasap sekarang, dia masih baik-baik saja. Meridiannya setidaknya telah menguat dan kultifasinya mencapai lapisan ke-9. Hahaha, sepertinya aku juga dekat dengan Raja Roh. Zuo Fan memandangi awan hitam yang berserakan dan menghela nafas. Sudahlah, menerima 81 sambaran petir hampir membakar seluruh tubuhku. Mengambil putaran lain sekarang untuk naik ke level Raja Roh kemungkinan besar akan membunuhku. Lain kali. Zuo Fan merasakan tubuhnya yang sakit, tetapi kekuatannya melonjak dengan kuat melalui anggota tubuhnya. Hanya monster seperti Zuo Fan, yang mampu melawan Raja Roh, yang dapat menerima sesuatu seperti itu. Kultifator genesis lainnya akan menghembuskan nafas terakhirnya sekitar serangan ke-30. Saat Zuo Fan hendak mengeluarkan yang lain, ledakan terdengar lagi dan mendongak. Petir mematikan bergema di telinganya sekali lagi. Alisnya terangkat, wajahnya berkedut. Maksudmu, itu masih akan datang, kan? Boom. Ledakan lain adalah jawabannya terhadap tantangan itu ketika petir yang lebih tebal menghantamnya. Kekuatan mengerikan itu membuatnya gemetar saat dia menyemburkan darah. Apa ini? Itu bukanlah kesengsaraan petir. Tidak ada petir yang memiliki kekuatan seperti itu. Zuo Fan menatap ke langit dengan kaget, menemukan awan petir tidak hanya hitam, tetapi juga diwarnai dengan warna merah tua. Petir darah penghisap jiwa. Ini adalah lembah petir merah. Melihat tanah yang terbakar di bawah, Zuo Fan akhirnya tahu di mana dia berada di tempat suci. Petir terus-menerus menyambarnya dan pada tingkat yang berbeda dari di luar area ini. Setiap petir memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, berubah menjadi merah terang semakin kuat. Begitu petir merah turun, bahkan seorang saint pun harus waspada, namun petir putih bisa menekan Raja Roh dengan keras. Itulah yang membuat tempat ini begitu sunyi. Tidak ada seorang pun yang mau masuk ke sini hanya untuk mati pada detik berikutnya. Ada apa dengan nasib buruk kita? Kami baru saja datang ke tempat suci dan mendarat di tempat ini. Zuo Fan menggertakkan giginya. Tempat ini tidak sampai ke Lightning Canyon, tapi juga tidak kurang. Benar, Pavilion Guntur. Zuo Fan berseru dalam kesadaran. Delapan terowongan angin dunia di wilayah Fana berhubungan dengan delapan lokasi ekstrim di tempat suci. Tander pavilion terhubung dengan Scarlet Lightning Valley ini. Karena mereka datang melalui lokasi Pavilion Guntur, mereka berakhir di tempat yang ditinggalkan dewa ini. Semua petir yang terus-menerus terjadi di sekitar Pavilion Guntur disebabkan oleh tempat ini juga. Zuo Fan memegangi kepalanya. Ini adalah takdir yang buruk. Sudah kubilang padamu, Arai Mundur diperlukan untuk menarik energi spiritual dari segala arah. Yang penting adalah keseimbangan. Lokasi terbaiknya adalah jantung dari lima negeri, yaitu Pavilion Guntur. Yang datang dari wilayah Fana ke domain suci akan selalu ada di sini. Lembah petir merah tidak bisa dihindari. Sekarang kita hanya perlu keluar dari sini di bawah hujan petir sebelum petir merah menimpa kita. Mata Zuo Fan bersinar dan pedang iblis muncul di telapak tangannya, bersinar merah. Seni pedang yang melonjak, surga yang melonjak. Zuo Fan menebas dan gelombang pedang merah melesat ke arah awan petir. Gemuruh, warna putih bersinar saat itu, menghantam ombak. Merah dan merah bertabrakan dan menghilang, tetapi seni Zuo Fan tetap ada, kekuatannya menembus awan dan melubanginya. Zuo Fan menyeringai, ini bekerja. Sekarang saya hanya perlu memecah awan dan petir merah tidak dapat terbentuk. Tapi dia kemudian menyaksikan awan berkedip-kedip dengan kilat dan menutup kembali lubang itu seolah hal itu tidak pernah terjadi. Wajah Zuo Fan berkedut, tangannya mengayunkan pedang saat dia mengirimkan serangan ke awan. Saya hanya harus lebih cepat dari pemulihannya. Bung terdengar terus-menerus, gelombang pedang berbenturan dengan petir namun kekuatan seni mencapai awan berkali-kali dan membuat lubang di dalamnya. Tapi kemudian petir semakin kuat dan seni pedang melonjak milik Zuo Fan kehilangan keunggulannya, hingga tidak bisa lagi memblokirnya. Petir berikut menyambar Zuo Fan dan membuat seluruh tubuhnya mati rasa sementara lubang di langit ditambal saat jejak merah menyala. Zuo Fan memulai. Begitu warnanya mulai memerah, aku tidak akan punya kesempatan. Tangan Zuo Fan berkeringat. Ding! Sebuah dering mencapai telinganya dan Zuo Fan tersentak. Cincin gunturnya bersinar ungu dan pedang sundering muncul di tangannya yang lain. Oh, pedang sundering, apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Fan bertanya. Suara mendesing. Pedang ungu melepaskan gelombang petir yang kuat, lalu membawa Zuo Fan menghadap langit. Zuo Fan berkedip, tetapi masih memilih untuk mengikuti pedang roh untuk menghadapi tantangan ini. Boom! Petir bergemuruh dan serangan besar terjadi di Zuo Fan. Bahkan ada bekas warna merah di dalamnya. Sial, petirnya berubah. Zuo Fan panik, ingin memblokir dengan pedang iblis, tetapi pedang sundering bergerak lebih dulu, menamparnya dan melepaskan gelombang ungu yang kuat. Ia membawa lengan Zuo Fan dan menyerang dengan keras. Boom! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, gelombang petir ungu meledakan serangan yang masuk menjadi titik cahaya yang tidak berbahaya. Pedang ungu itu kemudian melesat ke dalam awan petir dan membuat lubang besar di dalamnya, sangat melemahkan awan petir yang bermuatan itu. Sampai-sampai petir meliuk-liuk yang menyala merah berubah menjadi putih. Ini adalah kehancuran, kekuatan seni pedang sundering. Mata Zuo Fan bergetar. Begitu, seni pedang melonjak mungkin cukup kuat untuk menghancurkan surga, tetapi awan tidak berbentuk, hanya didorong ke belakang dan tidak menghilang, membiarkannya pulih dengan cepat. Tapi dengan seni pedang sundering, yang mengandung kekuatan penghancur, awan petir menjadi sangat lemah. 1180 Ding! Pedang sundering bersenandung pelan, seolah membenarkan kata-katanya. Zuo Fan mencibir. Kalau begitu, pedang sundering, bangkitlah bersamaku dan hancurkan petir itu, buatlah lubang di langit sehingga aku bisa menggunakan api petir apokaliptik untuk memastikannya tidak pernah pulih, hahaha. Bam! Pedang sundering menghentikan tawa gilanya, memukul kepalanya dengan bagian lebar pedangnya, membuat hidungnya membengkak. Untuk apa itu? Sambil menggosok hidungnya yang malang, Zuo Fan membalas dengan marah. Aku memegangmu sekarang, kamu adalah pedangku. Aku tuanmu. Begitukah caramu memperlakukanku? Lihat bagaimana aku menghancurkan roh pedangmu. Pedang sundering berhenti lalu menyerang lagi, hanya saja kali ini mengenai pedang iblis. Ding! Mau bertarung? Jangan main-main denganku. Pedang iblis itu tidak mudah menyerah, bereaksi dengan melayang di depan pedang sundering dan mengejeknya. Pedang sundering hanya diam saja. Zuo Fan berkata, Maksudmu, mengesampingkan semua keahlianku dan hanya menggunakanmu untuk menghadapi awan petir. Ding! Pedang sundering bergetar lagi. Hei, jangan abaikan aku. Aku terbuat dari bahan yang lebih keras, sebenarnya empat pedang. Namun seorang pemula sepertimu mencoba menggantikanku. Mengapa master harus menggunakan anda saja? Mencoba menggantikanku? Bukan. Ha? Teruslah bermimpi. Sebongkah karat, dalam beberapa hari kamu akan menjadi bagian dari diriku. Hihihi. Pedang iblis itu sudah muak dengan kesombongan pedang sundering dan mengacungkan ujungnya, mencoba untuk berkelahi. Zuo Fan mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Pedang iblis, kembalilah. Pedang iblis itu terhenti, terlihat bingung dengan keputusan tuannya, bahkan tertekan. Tuan, Anda sudah mendapatkan api baru dan melupakan sahabat karib Anda. Aku terbuat dari empat bilah di sini. Pedang iblis tidak membuat keributan, memperhatikan tekad Zuo Fan, berubah menjadi cahaya hitam dan menyelinap ke dalam tubuhnya. Zuo Fan mencengkeram pedang sundering dan membawanya ke langit untuk melawan surga. Petir menyambar terus-menerus, namun yang dilakukan Zuo Fan hanyalah mengayunkan pedang sundering, menghancurkan serangan itu saat cahaya ungu menyala di setiap kontak. Kehancuran total petir membuat awan petir semakin lemah. Ketika Zuo Fan menggunakan seni pedang melonjak, dia hanya menyebarkan kekuatan petir di awan, hanya menunda pertumbuhannya dan tidak menghentikan sumbernya. Namun sekarang, dia punya cara untuk menghancurkan mereka. Boom! Zuo Fan menyerbu ke dalam awan petir dengan pedang sundering, dengan kilat datang dari mana-mana sekarang. Jika saya menggunakan Thunder Flame Void Annihilation sekarang, awannya. Bam! Zuo Fan menuruti keinginannya, tetapi ketukan tiba-tiba di kepala membawanya kembali ke dunia nyata. Zuo Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya mengerti, tidak ada keterampilan lain selain kamu, senang. Tapi bagaimana pedang bisa menghilangkan semua awan petir di area ribuan mil? Waktu tidak menunggu siapapun, dan begitu warna merah mulai muncul. Pedang sundering terdiam, karena tidak ada kata yang lebih baik. Kemudian ia mulai bergerak dan menggandeng tangan Zuo Fan. Bilahnya memancarkan cahaya ungu tua. Zuo Fan berguncang, saat sesosok tiba-tiba muncul di benaknya saat dia memegang pedang sundering. Sundering, suatu saat aku akan membawamu ke puncak, menjadi fokus semua orang, hahaha. Baily Yutian terkekeh di antara awan petir yang menyala-nyala saat dia menyerang serangan yang datang dengan bangga dan arogan. Hanya aku yang layak mendapatkan pedang dewa seperti itu, bukan orang-orang biasa. Tetapi, Baily Yutian terdiam, menunjukkan rasa takut. Akan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Jika suatu hari seseorang dapat mengambilmu dariku, itu membuktikan aku tidak layak untukmu, dan kamu seharusnya memiliki tuan yang lebih kuat. Dia akan sama sepertiku, membawamu ke puncak dan tidak mempermalukan namamu yang tercerai berai, membelah langit. Saat itu, aku sudah mati, tapi kamu harus mewariskan semua pengetahuan dan wawasanku tentang ilmu pedang kepadanya. Jika aku tidak bisa membawamu ke puncak, maka jalankulah yang akan melakukannya. Huh, pedang sundering bergetar untuk menghiburnya. Hahaha, aku hanya berasumsi di sini. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkanku? Jangan khawatir tentang itu, hahaha. Baily Yutian memegang pedang suci dengan semangat pertempuran yang membarah. Zuo Fan akhirnya memahami pedang sundering. Itu mewariskan warisan Baily Yutian. Tidak ada seorang pun di luar sana yang lebih baik dari Baily Yutian dalam hal memahami seni pedang sundering, bahkan penguasa pedang pun tidak. Meskipun dia telah membuat lima pedang dewa dengan menggabungkan seni mereka dengan kekuatan lima binatang suci, dia tidak sedikitpun menyadari perubahan apa yang terjadi. Baily Yutian, bagaimanapun, adalah seorang pria yang tenggelam dalam seni pedang sundering sepanjang hidupnya, setelah memahami inti dari seni pedang sundering. Kenapa lagi warisan pedang sundering memiliki citra Baily Yutian dan bukan milik orang lain? Pasti ada banyak orang yang menggunakannya selama ribuan tahun, termasuk penguasa pedang. Tetapi hanya satu orang yang benar-benar memahaminya. Tatapan Zuo Fan menegang, menebas berdasarkan contoh Baily Yutian. Angin bertiup kencang dan kilat ungu berkobar saat pedang jatuh. Awan petir di sekitar bersinar dan kemudian menghilang. Hanya dari niat pedangnya, petir meledak ke segala arah dan dunia hancur. Zuo Fan melupakan dirinya sendiri dalam keadaan ini, wujudnya mengikuti tindakan Baily Yutian dengan sempurna saat dia melepaskan serangan pedang yang menghancurkan dan brutal. Pada saat dia menyelesaikan seluruh rangkaian serangan, langit sudah bersih dari awan petir dan matahari bersinar terang di bumi yang hangus untuk pertama kalinya. Zuo Fan merasakan air mata mengalir di layar. Bukan karena dia, tapi disebabkan oleh roh pedang sundering, yang pikiran mereka terhubung. Roh pedang mungkin tidak berbicara, tetapi ia dapat mengirimkan emosi yang dalam kepada Zuo Fan. Warna ungu berkedip-kedip dari sundering suot, menyatu dengan energi spiritual dunia. Zuo Fan melihat roh pedang menyebarkan energinya sendiri untuk kembali ke bumi setelah ia meneruskan seni pedang sundering. Pengorbanan sejati untuk teman sejati. Dengan kematian pedang tak terkalahkan, ia ingin mengikutinya juga. Namun keinginannya untuk mewariskan warisannya tetap bertahan di sini. Sekarang, hal itu bisa berlanjut tanpa penyesalan. Pedang sundering sekarang hanya menjadi cangkang kosong. Zuo Fan, raih puncak. Saat energi ungu terakhir memudar, Zuo Fan melihat pedang tak terkalahkan berteriak di benaknya dan tahu bahwa itu adalah roh pedang yang memberkatinya, bukan mantan tuannya. Zuo Fan menyeringai dan menganggu. Seperti tuan, seperti pedang. Seperti pedang, seperti tuan. Roh pedang sundering sama riang dan heroiknya dengan pedang tak terkalahkan. Menelusuri bilah pedang dewa ungu, Zuo Fan tersenyum dan meletakkannya di cincinnya, matanya tegas. Aku akan mencapai puncak, bersama dengan seni pedangmu. Suara mendesing. Murong Lie dan yang lainnya muncul di samping Zuo Fan. Tuan Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Ya bagaimana denganmu? Zuo Fan menjentikkan tangannya dan domainnya memudar, memperlihatkan aura yang kuat. Kelompok Luo Yunhai telah melanggar pengekangan mereka dan memasuki genesis stage, sementara ketiga anak itu sekarang berada di ethereal stage. Zuo Fan menganggu, menoleh ke arah raja pedang dengan kilatan di matanya. Kelompok Murong Lie telah lama tertinggal sehingga sekarang mereka berada di puncak panggung raja roh. Bahkan Li Jing Tian dan para tetua mencapai pertengahan tahap raja roh. Mereka semua senang dengan Yuan Qi tak terbatas yang mereka rasakan. Steward Zuo, kultifasimu turun lagi, kelapisan kelima tahap tempering tulang. Li Jing Tian tersenta. Zuo Fan sekarang fokus pada kultifasinya sendiri dan berteriak dengan takjub. Raja roh tengah. Setelah bertemu dengan kesengsaraan petir, puncak tahap kejadian Zuo Fan, karena warisan pedang sundering, hatinya tumbuh serta membuat seni diri sejati membawa kultifasinya ke tahap penempaan tulang, sementara kultifasi sejatinya terletak di pertengahan tahap raja roh. Meskipun mencapai raja roh membawa kesengsaraan petir, Zuo Fan telah mengayunkan pedang sundering tanpa menahan diri, sehingga dia tanpa sadar memotong kesengsaraannya sendiri sebelum dia bisa merasakannya. Dia merasa sedih saat menyadari hal itu. Saya melewatkan kesempatan untuk menguatkan tubuh saya. Namun sejak dia merasakan kesengsaraan orang lain, penyesalannya memudar. Apa gunanya melalui semua itu lagi ketika aku sudah mendapatkan tubuh raja roh untuk pertama kalinya? Haha. Setiap orang, dengan semua aman dan sehat dan Zuo Fan mendapatkan wawasan pedang sundering, sejujurnya sebuah tawar-menawar, matanya bersinar. Dengan tingkat kultifasi raja roh kita, kita sekarang dapat membentuk kelompok. Raja pedang, setelah mendapatkan wawasan pedang surgawi, akan menjadi lebih dari sekadar raja roh. Saya berani mengatakan bahwa kita sekarang dapat melompat ke depan dan mengukir bagian domain suci kita sendiri.